Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone 13 dengan kasus terkunci iCloud-nya kebetulan iPhone ini sudah menggunakan iOS versi 17 kita akan coba untuk membaipas iCloud pada iPhone ini menggunakan aplikasi premium dan metode ini tidak gratis karena kita harus meregistrasikan terlebih dahulu serial number-nya agar iPhone ini bisa kita bypass iCloud-nya untuk tampilan terkunci-nya berada di tampilan login Apple ID seperti ini atau biasa kita sebut sebagai terkunci iCloud pada posisi Hello Screen kita siapkan dulu kabel data, langsung saja kabel data bisa kita colokkan ke komputer yang kita gunakan kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang kita gunakan adalah iRemo File Pro teman-teman bisa mendownload aplikasinya langsung dari website ofisial iremofilepro.com di sini kita menggunakan versi yang paling baru yaitu versi 2.0 kita ekstrak dulu, klik kanan ekstrak to nama filenya kemudian kita tunggu sampai filenya terekstrak kemudian kita buka folder hasil ekstrak-nya dan kita jalankan aplikasi iRemo File Pro-nya langsung kita double-klik file iRemo File Pro X-nya dan kita tunggu sampai iRemo File Pro-nya berjalan mungkin bagi beberapa spesifikasi komputer sedikit agak lama untuk menjalankan aplikasi iRemo File Pro ini atau juga tergantung dari jaringan internetnya ya aku kurang paham kalau di situ yang penting kita tunggu saja sampai iRemo File Pro-nya berjalan dan seperti inilah tampilan dari aplikasi iRemo File Pro-nya kita posisikan dulu biar nyaman untuk kita lihat oke sekarang siap kita hubungan ponsel ke komputer menggunakan kabel data pastikan ponsel terhubung dulu ke jaringan internet boleh menggunakan wifi ataupun data seluler ya selanjutnya kita tunggu sampai iPhone terbaca oleh aplikasi iRemo File Pro-nya dan ini dia sudah terbaca detail iPhone-nya modelnya adalah iPhone 14.5 atau iPhone 13 iOS-nya sudah menggunakan versi 17.4.1 servisnya masih ceking kita tunggu dulu jadi untuk bisa melakukan bypass iCloud pada iPhone 13 menggunakan iRemo File Pro Premium Edition ini kita harus mendaftarkan serial number-nya di bagian serial number ini akan muncul angka nah angka serial number inilah yang kita daftarkan untuk mendaftarkan serial number pada iPhone agar bisa kita bypass iCloud-nya bisa melalui channel Magelang Flasher langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi harganya berapa? langsung japeri saja setelah kita registrasikan muncul keterangan servis A12 plus signal seperti ini langsung aja kita klik menu Activate untuk proses bypass-nya dan kita tunggu sampai proses bypass-nya selesai ini akan membutuhkan waktu beberapa menit kita tunggu aja kita letakkan iPhone-nya jangan sampai goyang jangan sampai terputus dari komputer jika pada saat proses aktifasi menggunakan iRemo File Pro atau proses bypass iCloud-nya mengalami error maka teman-teman bisa memilih menu iRES terlebih dahulu di bagian bawah menu Activate atau In Process ini ada menu iRES teman-teman bisa klik menu iRES ini kemudian lakukan aktifasi ulang menggunakan iRemo File Pro khusus yang muncul keterangan notifikasi error dari aplikasi iRemo File Pro-nya kebetulan di sini kita tidak mendapati notifikasi error dan pada saat proses bypass iCloud-nya memang iPhone ini beberapa kali akan mengalami proses restart ini normal jangan khawatir kita tunggu dulu tetap kita letakkan iPhone-nya tidak perlu kita pegang-pegang sebelum muncul notifikasi sukses dari aplikasi iRemo File Pro-nya perhatikan iPhone sudah bisa masuk ke tampilan menu tapi belum muncul notifikasi sukses sampai di sini jangan kita lepaskan dulu iPhone jangan kita putuskan iPhone dari komputer iPhone akan restart lagi kita tunggu dulu pokoknya intinya harus muncul notifikasi sukses ingat ya harus muncul notifikasi sukses baru bisa kita lepaskan iPhone dari komputer kita tunggu dulu sampai muncul notifikasi suksesnya dan ini dia notifikasi sukses sudah muncul dengan keterangan seperti ini your device has been successfully activated jadi iPhone 13, iOS 17 sudah berhasil kita bypass ini adalah eksklusif bypass premium bypass dengan OTA Feature artinya iOS bisa di-update namun jangan kita flash ulang firmware-nya menggunakan aplikasi Triutool ataupun iTunes intinya di-reset tidak masalah menggunakan menu pengaturan di-update firmware-nya kalau ada update-an juga tidak masalah pantangannya adalah tidak boleh kita flash ulang firmware-nya baik itu menggunakan aplikasi Triutool ataupun iTunes oke sekarang kita coba untuk cek sinyalnya kebetulan iPhone 13 yang aku bypass ini adalah garansi resmi iBox kita akan cek sinyalnya harusnya tidak terblokir email kemanperin ya bisa kita lihat hasilnya kartu SIM terbaca kemudian data seluler juga muncul aku menggunakan kartu Telkomsel 4G jadi aman bagi teman-teman yang setelah di-bypass ternyata sinyalnya tidak muncul bisa jadi masalahnya karena iPhone-nya adalah versi internasional yang email-nya terkena blokir peraturan kemanperin artinya selain di-bypass teman-teman juga harus melakukan unblock email silahkan gunakan jasa manapun untuk unblock email ini sangat sensitif sekali teman-teman bisa menghubungi bagian B2K atau imigrasi terdekat untuk mengaktifasi email-nya bagaimanapun juga untuk mengaktifasi email ini ini susah ya sekarang iPhone kita matikan kemudian kita nyalakan lagi untuk mengetes apakah bypass ini sifatnya permanen atau tidak dan ternyata tetap aman ya iPhone kita matikan kita restart kehabisan baterai bypass tetap permanen Apple ID tentu saja bisa kita login-kan lagi jika masih ada jatah gratis untuk membuat Apple ID maka kita bisa membuatnya menggunakan iPhone ini atau menggunakan browser Safari bagi yang jatah membuat Apple ID gratisnya sudah habis sekarang iPhone 13 sudah berhasil kita bypass metode ini bisa kita gunakan untuk iPhone sampai dengan iPhone 13 Pro Max versi iOS 17 untuk versi iOS 16 sampai iPhone 14 Pro Max oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota gajah